semangat pagi semoga teman-teman sehat selalu ya pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara kalibrasi potensio lever transmisi atau rotary switch dilakukannya kalibrasi karena unit mengalami error C5 abnormality in both shift potensiometer signal system untuk yang pertama kita buka dulu karet pada lubang checkpointnya kemudian kita posisikan lever transmisi pada speed 6 kenapa harus speed 6? karena pada saat speed 6 marknya sejajar dengan posisi checkpoint kemudian kita lakukan pengecekan dengan cara memasukkan pin ke checkpoint sampai ke lever potensio disini pin tidak masuk ya harus dibantu dengan menggerakkan lever untuk memasukkan pinnya agar sejajar maka dari itu kita akan lakukan proses kalibrasi agar sejajar kembali kita bisa lihat tiga pengikat baut rotary switchnya kemudian kita longgarkan pengikat baut rotary switchnya terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!